Intro Ini mantep nih Apa? Cahai latte Ini kubano Jadi kubano itu bikinnya espresso Langsung diguyurkan kepada air tebu Tapi gak terlalu manis Gak terlalu manis tapi Terus abis itu baru dikasih foam milk Pasti enak banget Tom Mirza Mantep Masih dalam dunia kita Kita lagi ngopi-ngopi Sekarang kita udah ada di satu cafe yang sangat legendaris Iya, yaitu Trish Trish Ini dari zaman dulu Zaman saya masih pergaulan Gak ada yang saya gak pernah bergaul Tapi dari dulu tuh udah ada Dan ini terkenal sekali Dengan konsep bahwa dia antithesis dari kedai-kedai kopi pada umumnya di Washington DC Jadi berbedanya adalah karena kalau kedai kopi biasa Apalagi yang berjaringan Tutupnya kan biasanya jam 7, jam 8 atau jam 9 udah tutup Nah, justru mereka buka lebih lama Karena memang selain untuk kopi-kopi Di tempat ini juga ada live musicnya Terus juga memang menjual ragam kuliner lainnya juga Jadi memang lebih luas jangkauan pasarnya ya Pokoknya asik banget deh Asik banget Betul sekali Termasuk untuk menikmati live musicnya Karena banyak juga genre yang dimainkan disini Tidak hanya jazz Termasuk R&B nih Nah, ngomongin soal R&B kita punya satu liputan tentang profil seorang punya R&B Dulu sangat berjaya sekali Biasanya dia tampil berdua ya Dengan adeknya sih Betul sekali Nah, dia adalah Bibi Wynes Nah Sekarang dia mencoba untuk memproduceri sebuah teater musikal Dan seperti apa sih kira-kira cerita dari teater musikal ini? Coba kita tonton Jangan lirik sis 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 And it evolved around family. My father used to always say, One winings win, all winings win. There's nothing better, I think, than singing with your sibling. The journey that Cece and I have had, there's a blend there I don't think you can find anywhere else. We wrote and sung things that we went through and that we experienced. And so, with me and Cece, I always believe that if it comes from the heart, it goes to the heart. When I found you, I found love. The musical started with a phone call with Roberta Flack. And right in the middle of the conversation, she detoured and said, Bebe, when are you going to write that musical about you and your family? It's an American musical. It's a story. It's a film after that. And it goes on. Four days later, I'm at a hotel in Montreal, and I open up my laptop, and it was like a faucet came on. And right then and there, I wrote the first draft of what now is Born for This. It's been an absolute joy to see my niece, Deborah Joy, and my nephew, Juan, who are a brother and sister, playing a brother and sister, who happens to be their uncle and aunt. I'm just tickled, if I can say that, to see the talent continues within the Winans family. I want everyone that comes to see this musical and this piece, which is reality, to know that love is so much greater than hatred. Tuh, Hidup seseorang seperti B.B. Wynans bisa dibuat jadi teater. Musical. Betul. Kamu juga bisa loh sebetulnya, kan? Mulai dong sekarang, script writing. Nanti akan saya producer, saya orbitkan ke off-Broadway. Yang nonton kita sobok biar mau nonton ya. Yang nonton orang-orang Rauhiyo, teman-teman kita semua. Kasian banget sih. Ya udah, pemirsa, setelah pasan-pasan berikut ini, kita masih punya hal lainnya yang layak ditonton. Ini masih dari dunia musik juga. Makanya jangan kemana-mana tetap pulang di dunia kita.